Pendekar Pedang Sakti Jilid 20 Pada waktu yang lampau di daerah H.O.O.Lok, Tan Kiam Toan Hung Gou Xiaowin telah menjegoi di kalangan Kengou dengan sebatang pedangnya yang ampuh itu. Kepandainya pada saat itu sudah mencapai di puncaknya, teristimewa dalam kepandain permainan pedangnya yang hingga sebegitu jauh belum ada tandingannya. Kini Gou Leng Hong yang mendapat didikan langsung dari ayahnya, sudah tentu ilmu permainan pedangnya pun sangat luar biasa pula. Pek Hong hanya merasa di matanya tampak berkunang-kunang. Waktu pukulan lawannya hampir menemui sasarannya, baru dia menjadi terkejut sekali hingga telapak tangannya yang tadi tengah dimajukan dengan tidak menerbitkan suara apa-apa, Kini agaknya karena pukulan Gou Leng Hong, lantas menerbitkan suatu suara yang mengejutkan. Gou Leng Hong tidak menduga bahwa lawannya mempunyai kekuatan yang demikian besarnya, hingga dia pun diam-diam mengagumi lawannya yang kuat ini. Dan pada saat itu Pek Hong tanpa memandang lagi, apakah orang yang datang ini kawan entah lawan, dia pun tidak berani berlaku lengah karena pihak lawannya terlampau kuat. Ketika kedua pukulan beradu satu sama lain, tubuhnya sendiri seakan-akan naik kembali dan waktu dia melihat lawannya, ternyata lawannya pun mundur sejauh tujuh atau delapan tindak, agaknya lawannya pun tidak dapat menahan pukulannya. Begitu kedua orang ini sudah melakukan percobaan sekali ini, Gou Leng Hong segera mengetahui bahwa kekuatannya lebih tinggi setingkat jika dibandingkan. Dengan lawannya, maka dengan berkeyakinan akan dapat mengalahkan musuh itu, Gou Leng Hong lalu menyerang kembali lawannya dengan pedangnya. Menampak pergerakan lawannya itu, Pek Hong tidak berani berlaku ayah lagi. Dia pun buru-buru menghunus pedang yang lemas dan ditaksir di antara 2 sampai 4 meter panjangnya. Gou Leng Hong sekali lihat saja, dia sudah tahu bahwa lawannya ini pasti bukan lawan yang empuk baginya. Pek Hong dengan berseru keras lalu menyerang lawannya lagi, maka dengan mengeluarkan suara terang yang nyaring sekali, kedua senjata tajam itu sudah saling beradu satu sama lain, suatu tanda bahwa pertempuran kedua orang itu telah memasuki babak yang dasyat, hingga Liu Eng Kiam Chia Tiang Heng yang menyaksikan dari samping, merasa kagum sekali atas kepandayan kedua orang itu. Pada saat itu, segala kejadian yang sudah lewat selama 10 tahun yang lampau itu, satu persatu dengan jelasnya terbayang dalam pikiran Chia Tiang Heng, hingga dia ingat waktu dulu, bagaimana dia sendiri dengan 4 orang kawannya pernah mengurung Bue San Bin, dan ketika kini dia melihat Li Xiao Hiong dikurung oleh keempat orang musuhnya, dia mendam mukanya menjadi merah saking malunya memikirkan peristiwa yang pernah diperbuatnya pada masa yang lampau itu. Lebih-lebih ketika melihat sikap Li Xiao Hiong yang disangkanya Bue San Bin itu, sama sekali tidak mengandung perasaan mendendam terhadapnya, hingga ia merasa ragu-ragu untuk berlaku curang sekali lagi. Kemudian ia lalu menunggak ke atas, dan dia dengan hati yang berdebar-debar ia berpikir di dalam hatinya, apakah aku harus membantu Cip Biao Sin Kun di saat ini juga dan justru itu dia melihat Cip Biao Sin Kun telah terancam bahaya maut. Dalam pada itu sekonyong-konyong muncul seorang pemuda keluar dari dalam hutan hendak membokong kepada Li Xiao Hiong. Menampak kedatangan orang itu, Cia Tiang Heng lalu berseru, pengkhianat. Kenalkah engkau padaku dengan cepat ia menotok pergelangan tangan orang yang baru datang itu. Berbareng dengan itu, Li Xiao Hiong pun lalu berseru dengan suara keras untuk menghempos semangatnya. Dia menarik pukulannya hingga terpisah dengan lawannya dalam jarak sejauh setengah meter. Menampak kejadian tersebut, ketiga lawannya sama-sama terperanjat, karena Xiao Hiong menarik pukulannya, maka tubuh mereka menjadi maju pula, sedangkan pukulan mereka jatuh ke tempat kosong, sehingga tanah yang terkena pukulan mereka, pada beterbangan hancur lebur menjadi debu. Melihat hal itu, mereka pun menjadi tidak berdaya pula. Pada saat itu Li Xiao Hiong yang menampak Cia Tiang Heng tengah memandangnya dengan sorot mata penuh kegusaran, ia segera menduga-duga di dalam hatinya, bahwa orang yang hendak membokongnya itu, pastilah bukan lain daripada suteinya yang telah berhianat itu, yakni Liu Kang adanya. Waktu pemuda kita menengok ke arah kanannya, dilihatnya telapak tangan Pek Hang menyerang Gou Leng Hang dengan hebat sekali, sehingga menerbitkan angin yang menderu-deru. Serangan pedang Gou Leng Hang pada saat itu tak putus-putusnya tampak semakin lama semakin ciut saja lingkungannya. Li Xiao Hiong mengetahui bahwa tenaga dalam Pek Hang lebih tinggi daripada tenaga dalam Gou Leng Hang, tapi di samping itu dia pun mengetahui yang 72 jurus dari ilmu pedang Tuan Hun Kiam Huat belum habis diakluarkan. Maka dengan perasaan tenang-tenang saja dia memandang pada Cia Tiang Heng. Sementara Cia Tiang Heng yang sudah mulai bertempur dengan suteinya, tiba-tiba terdengar membentak. Titik 2 Hai, Pengkhianat. Apakah kau belum juga ingin menyerahkan diri untuk diikat? Dengan ganasnya Cia Tiang Heng menyerang pundak kiri suteinya, tapi sebaliknya dengan tertawa dingin Liu Hang lalu mundur setengah langkah ke kanan, tangan kirinya lalu mencabut pedang di punggungnya, sesudah pedang itu berada di tangannya, dengan mengeluarkan suara teng kedua pedang mereka saling beradu, kemudian ia berkata dengan suara dingin, Cia Tiang Heng, sekarang tak ada lagi hubungan persaudaraan antara aku dengan kau, maka sejak hari ini dan selanjutnya, segala tindak tanduku, kau tidak perlu tahu dan campur tangan. Sekalipun dia mengatakan antara su tei dan su heng sudah putus hubungan, tapi karena pergaulannya selama bertahun-tahun itu tak mudah dia lupakan begitu saja, sehingga tanpa ia sadari lagi, Liu Hang masih saja selalu memanggil Cia Tiang Heng dengan sebutan su heng. Cia Tiang Heng masih tetap memegang pedang dan tidak bergerak, tangan kirinya lalu merogok ke dalam sakunya sambil menarik sebuah lencana, kemudian dengan suaranya yang nyaring dia berkata, Liu Hang, kau sudah lihat tanda leluhur partai kita, apakah kau masih juga tidak mau berlutut? Tampak muka Liu Hang berubah sedikit, tapi dengan cepat pula mukanya beruhah kembali seperti biasa dan dengan tenang sekali dan menjawab, aku sejak tadi telah mengatakan kepadamu bahwa Liu Hang sudah memutuskan perhubungannya dengan partai Tiam Cong, maka apakah fakdahnya tanda itu bagiku? Cia Tiang Heng yang melihat su teinya begitu berani memandang ringan terhadap tanda leluhur partainya, badannya menjadi gemetar karena sangat marahnya. Kau, kau begitu berani, dia pun tidak dapat melanjutkan perkataannya pula karena amat marahnya. Jim Chus Won yang menyaksikan aksi kedua orang ini dari samping, waktu dia melihat Cia Tiang Heng tengah berdiri terbengong saking tercengang entah karena terkejutnya, sekonyong-konyong tangannya bergerak dan sebuah senjata rahasia dengan cepat sekali melesat dan menjurus ke jalan darah Tiantim di pinggang kiri orang untuk mengambil jiwa Cia Tiang Heng. Tat kala itu Cia Tiang Heng tengah mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi seraya memegang tanda leluhur partainya, sehingga jalan darah di pinggangnya yang disebut Tiantim itu dengan sendirinya menjadi lewong. Dengan begitu, dengan licin dan curangnya Jim Chus Won telah menyerang dengan senjata rahasianya, tapi sebelum senjata rahasia itu menemui sasarannya, tiba-tiba di tengah jalan sudah terpukul jatuh oleh benda lain. Hal mana, sudah barang tentu membuat Cia Tiang Heng menjadi sangat terkejut. Buru-buru dia melihat ke tanah, ternyata senjata rahasia yang terpukul jatuh itu adalah sebutir pasir halus, yang sudah dipukul jatuh oleh Li Siao Hiong. Seketika itu pertempuran antara Gong Leng Hang dan Pek Leng Hang pun sudah terhenti pula. Tiba-tiba Liu Kang memberi isyarat pada kedua perampok Jahanam itu, yang serta merta menyerang punggung Li Siao Hiong dari belakang secara ganas dan curang. Berbareng dengan itu, Jim Tzu Suon pun telah menurunkan tangan jahatnya pula untuk menyerang Cia Tiang Heng, hingga orang yang bersangkutan tidak menduganya sama sekali. Liu Kang pun dengan secara membokong lalu menyerang pada Gong Leng Hang. Sementara Gong Leng Hang yang pada saat itu tengah bersiaga untuk menangkis serangan lawannya yang berada di mukanya, sekonyong-konyong dia merasa dari arah belakangnya meniup keras angin dingin. Dia pun menginsyafi bahwa dirinya tengah diserang oleh dua orang lawannya. Dengan sekali gebrak saja kelima orang ini seakan-akan sudah diatur dari sebelumnya, masing-masing telah menyerang lawannya secara diluar dugaan, sehingga kedudukan Gou, Li dan Cia bertiga berada dalam keadaan yang herbahaya sekali. Mula-mula Li Siao Hiong merasakan kedua perampok itu menyerang dadanya. Karena dia tahu lawannya cukup tangguh, maka buru-buru dia melompat ke atas, berbareng dengan mana ia mengeluarkan suara seret di tengah-tengah udara, karena ternyata dia telah mencabut keluar pedangnya dari dalam serangkannya. Cia Tiang Heng yang diserang secara tiba-tiba itu, sebenarnya telah mengalami kekagetan yang bukan main besarnya, kemudian dengan cepat dia balas menusuk jalan darah Kian Kahya pada tubuh Jim Cuswan. Dia dapat melakukan hal itu dalam detik-detik yang keritik itu, karena dia sudah sangat berpengalaman dalam hal ilmu menotok. Sebenarnya dia bukan mestinya menyerang lawannya pada detik itu, tapi demi penjagaan keselamatan dirinya pada saat itu ia telah menyerang musuh untuk melakukan penjagaan diri yang paling tepat sekali. Waktu dia melirikan pandangannya kepada Gong Leng Hong, dia lihat pemuda itu tengah diserang dengan jurus Cip Kim Tian Ek, tujuh pasang burung mementang sayapnya, yang dengan secara aneh sekali telah dilakukan oleh Liu Hong, sedang Gong Leng Hong karena belum mempunyai banyak pengalaman dalam pertempuran diri dalam kalangan Kang O, maka seketika dia menjadi terkurung, tapi yang paling menghuatirkan bagi diri pemuda tersebut, yakni tepat pada waktu itu juga, dari belakangnya ia diserang oleh Tian Tiani Pek Pek Hang. Sekalipun tipu Cip Kim Tian Ek dari Liu Hong cukup aneh tempatnya, tapi dia seharusnya mengetahui juga, dengan siapa kini dia sedang berhadapan. Mereka yang sedang bertempur itu tidak tahu, bahwa tempat Gong Leng Hong telah digantikan oleh Li Xiao Hiong. Sekalipun pengalamannya belum sematang lawannya, dengan mengeluarkan jurus-jurus dari QCY Kiam saat dia telah dapat memecahkan serangan Liu Hong itu, hingga besar kemungkinan Liu Hong akan binasa dengan serangannya itu. Pada saat itu yang paling menghuatirkan diri Gong Leng Hong justru adalah serangan yang mendatang dari arah belakangnya, yaitu yang dilakukan oleh Pek Hang, sekalipun Li Xiao Hiong dengan mudahnya dapat mengelitkan serangan Sancho Xiang Ho, tapi untuk sesaat dia belum merasakan keadaan yang membahayakan diri Gong Leng Hong itu. Kemudian waktu dia sadar akan hal tersebut, dia hanya melihat Cia Tiang Heng memutarkan dirinya sambil menubruk ke situ. Karena waktu Cia Tiang Heng menampak keadaan yang berbahaya bagi diri Gong Leng Hong, entah sebab apa, sekonyong-konyong darahnya menjadi mendidih, sehingga dia telah melupakan segala sesuatu dan dengan cepat dia menarik kembali pedangnya yang sedang dipakai menotok suteenya itu, dengan tidak memperdulikan pukulan Jim Tushuan, kemudian dia lalu melompat sambil menggunakan jurus Cip Kim Tian Ek akan menyerang kepada Pek Hang. Jurus Cip Kim Tian Ek yang dilaksanakan oleh ahli waris dari partai Tiam Chong ini, keadaannya menjadi hebat sekali, karena dari delapan penjuru angin seakan-akan tampak bayangan pedang mengancam diri lawannya, tapi Pek Hang yang ternyata sangat lihai itu, sesaat kemudian telah membuat dirinya bagaikan dilindungi oleh pempat belas pasang sayap burung yang menangkup di atas dirinya. Sambil menarik kembali pukulannya terhadap Gong Leng Hong, dia terpaksa mundur tiga langkah untuk menghindarkan serangannya Chia Tiang Heng. Oleh karena ini, serangan Tiang Heng telah mengenai tempat kosong dan melayang melampaui kepala Pek Hang, dan waktu dia turun ke bumi kembali tampak dia agak kesempoyongan, karena paha kirinya tadi telah terluka oleh pukulan Jim Tzu Suan. Berbareng dengan itu, dia pun mendengar beradunya suara senjata tajam, ternyata Gong Leng Hong pada saat itu telah mengeluarkan jurus-jurus ilmu keturunan asli yang diturunkan oleh ayahnya. Dia menyerang dengan salah satu jurusnya yang disebut Bus Yang Suat Bong, Hantu Bus Yang Menebarkan Jala, untuk memunahkan serangan Liu Hong yang sekonyong-konyong memakai jurus Cip Kim Tian Ek untuk mencelakainya. Ternyata di antara sembilan jago-jago kuancong ini, lima antaranya yang telah melakukan serangan secara menggelap terhadap lawan-lawannya, semuanya telah jatuh di tempat kosong, kecuali satu pukulan Jim Tzu Suan yang telah berhasil bersarang di paha kiri Chia Tiang Heng. Gong Leng Hong mengin syafi, bahwa orang yang membunuh ayahnya pastilah bukan Chia Tiang Heng, tapi dia sebagai anak musuh ayahnya, dia merasa segan sekali bertempur berendeng dengannya dalam menghadapi lawan-lawannya, begitu pula Li Xiao Hiong, yang berpendapat hampir bersamaan dengan Gong Leng Hong, tapi pada saat itu mereka mau tak mau harus melawan-lawan-lawan mereka dalam satu garis yang sama dan bahu-membau. Kejadian di atas dunia ini memang kadang-kadang bertentangan sekali dengan keinginan kita masing-masing, maka apa yang diinginkan oleh Gong Leng Hong adalah apa yang paling baik menurut jalan pikirannya sendiri. Ayah Chia Tiang Heng, yaitu Chia Seng, sekalipun dulu telah turut berkomplot untuk membunuh ayah Gong Leng Hong, yaitu Gong Leng Hong, tapi kematiannya Gong Leng Hong itu bukanlah di tangannya sendiri. Jika menurut pendapat Chia Tiang Heng sendiri, bukankah Gong Leng Hong pun telah menjadi pembunuh dari ayahnya sendiri, karena dalam perkomplotan tersebut ayah Chia Tiang Heng pun telah terbunuh pula oleh tangan Gong Leng Hong, hingga dengan demikian ayah Gong Leng Hong pun menjadi pembunuhnya dari ayahnya sendiri? Tentu saja, pada saat ini Chia Tiang Heng tidak mengetahui siapakah nama Gong Leng Hong ini. Dengan mengeluarkan suara seret lantas pedang yang berada di tangan Gong Leng Hong telah menjurus ke dada perkhang. Bersamaan dengan itu, Li Xiao Hiong pun telah mengeluarkan suara teriakan yang sangat memekakkan telinga, kemudian dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang luar biasa kuatnya dia telah mengeluarkan serangan yang mematikan kepada sepasang perampok dari soatang itu. Serangan pedang Li Xiao Hiong ini baru saja mendekati jarak 5 meter jauhnya, ketika sepasang perampok dari soatang ini tiba-tiba saja merasakan angin yang keras dan dingin menyerang diri mereka, hingga baju su Kong Chong dan Lim Xiao Hiong pun berkibar-kibar ke belakang terkena angin tusukan pedang Li Xiao Hiong itu. Sesungguhnya, orang-orang yang sedang bertempur sekarang ini, rata-rata semuanya berkepandaian tinggi, tapi kekuatan pedang Li Xiao Hiong barulah pertama kali ini mereka menjumpainya, maka dalam hati su Kong Chong dan Lim Xiao Hiong berdua merasa agak juri oleh karenanya. Chia Tiang Heng pun lalu menggabungkan dirinya untuk membahu-membahu dalam menghadapi lawan-lawan itu, dengan ia sendiri mengeluarkan jurus Heng Hwi Tau Kang, lari melintang-melintasi sungai, dia telah menyerang belakang Pek Heng yang hanya hampir mendekati jarak 3 cun jauhnya. Sekalipun ketiga orang ini melakukan penyerangan yang berbeda-beda waktunya, tapi pada saat itu karena cepatnya mereka melakukan serangan-serangan itu, tampaknya mereka seakan-akan bergerak dengan bersamaan saja waktunya. Pek Heng yang melihat permainan pedang Gou Leng Heng sangat rapih dan tidak menentu serangan-serangannya, dia tahu bahwa Gou Leng Heng tidak mudah dikunci serangan-serangannya, maka dengan cepat sekali dia mundur ke belakang, tapi tak dinyana waktu itu tusukan pedang Chia Tiang Heng telah sampai. Sekonyong-konyong dia rasakan di belakangnya berkesyurangin dingin menyamber dirinya, karena dia sudah banyak pengalaman di kalangan Kang O, maka ia segera mengetahui bahwa tusukan pedang lawannya terpisah dengan badannya tidak sampai 3 cun lagi. Maka kalau dia terlambat sedikit saja untuk mengelak, pasti dirinya akan terkena tusukan pedang lawan ini, hingga dengan tergesa-gesa dan laku yang terpaksa, dia mengeluarkan pukulannya untuk menjaga dirinya sendiri dari serangan pedang lawannya yang datang dari arah belakangnya itu. Pada saat itu Gou Leng Heng agak memiringkan tubuhnya untuk menghindarkan serangan pukulan musuhnya, tapi pedang yang dipakainya menusuk meluncur tetap ke jurusan tubuh lawannya. Oleh karena itu, maka kedua orang ini masing-masing berlompatan ke kiri dan ke kanan untuk menghindarkan serangan-serangan lawan itu, tapi berbareng dengan itu, sebagian besar lengan baju petang kena terbabat putus. Chia Tiang Heng dengan mengeluarkan jurusnya tadi, telah berhasil membabat kutung lengan baju petang, hal mana dapat dilakukannya dengan sempurna berkat pengalamannya yang cukup luas dan banyak. Itulah manfaatnya bila seseorang sudah berpengalaman dalam pertarungan di gelanggang pertempuran di kalangan Kang O. Dengan satu teriakan yang menyatakan kegusarannya, pukulan Jim Chus Won dan serangan pedang Liu Kang telah membabat musuh dengan serentak. Apalagi Liu Kang ini, yang sepasang matanya mengandung sinar pembunuhan serta sikap yang licik, teranglah sudah, bahwa diadengan mengandalkan jumlah orang yang lebih banyak ingin membasmi atau sedikit-dikitnya membunuh Su Heng atau kakak seperguruannya sendiri. Keempat kawannya pun berpendapat demikian pula. Begitulah mereka yang tengah bertempur ini, masing-masing mengeluarkan tipu-tipu silat yang aneh dan lihai-lihai untuk menjatuhkan pihak lawannya, sedangkan sepasang perampok dari Soatang itu pun yang sudah menghunus senjata tajam masing-masing, berniat untuk menindas pihak musuh mereka secepat mungkin. Di sini harus diketahui, bahwa setelah Herian Xiangset membubarkan perkumpulan sembilan jago-jago dari Kuantiong, mereka telah mengeram diri selama sepuluh tahun lebih, kemudian mereka muncul kembali sambil mengumpulkan pula orang-orang yang ingin memasuki perkumpulannya. Mereka sengaja telah memilih orang-orang yang berkepandaian tinggi, dan Jim Tzu Suon berlima ini adalah belum lama saja memasuki perkumpulan sembilan jago-jago dari Kuantiong itu. Maka dengan menggabungkan diri dalam perkumpulan yang merupakan sembilan jago-jago dari Kuantiong ini, kekuatan dan kelihayan mereka dapat kita bayangkan sendiri sampai di mana tingkatnya. Begitulah pendapat kelima orang ini, yang dengan berbareng pula lalu mengeluarkan tipu-tipu serangan yang hebat-hebat. Tenaga kekuatan serangan mereka sungguh-sungguh mengejutkan orang, apalagi tenaga kekuatan Sukong Chong dan Pek Elhang berdua. Mereka berdua ini adalah ahli-ahli tenaga dalam, hingga serangan-serangan mereka pun sangat sukar untuk ditangkis oleh lawan-lawan yang ilmu kepandaian silatnya masih rendah. Cia Tiang Heng yang melihat kekuatan lima jago-jago dari Kuantiong ini, diam-diam ia menjadi kaget dan berkata di dalam hatinya, sekalipun pada masa yang lampau keempat jago ahli waris dari partai-partai ternama menggabungkan diri untuk mengeroyok diri Buwe San Bin, tenaganya pun tidak sehebat sekarang, dia pikir hari ini dikhawatirkan. Gou Leng Hang adalah orang yang pertama-tama sekali mengalami pertempuran yang hebat ini, hingga saking tegang perasaannya, keringat dingin telah membasai seluruh tubuhnya. Dan ketujuh orang ini, semuanya salah duga tentang diri Li Xiaohyong, karena mereka tidak dapat merabah sampai di mana kekuatan tenaga dalam yang dimiliki Li Xiaohyong ini. Mereka hanya mendengar dan merasakan angin ser-ser yang keras sekali menyamber keluar atas diri mereka. Sedangkan sorot metu yang memancarkan sinar pandangan yang tajam dari belakang kedok itu, membuat mereka gentar, lebih-lebih ketika Xiaohyong mulai melakukan penyerangan-penyerangan terhadap lawannya dengan jurus-jurus dari tayan sipsek yang paling hebat itu. Karena lawan-lawannya kebanyakan bukan terdiri dari murid-murid ahli lima partai, maka jurus-jurus Kiyo Chiai Kiamsek dari Bwe San Bin sekalipun memang sangat hebat sekali, tapi tidak tepat digunakan pada saat itu, itulah sebabnya mengapali Xiaohyong telah menukar tipu-tipu silatnya dengan jurus tayan sipsek untuk menyerang mereka. Jurus-jurus permainan pedangnya ini adalah apa yang biasanya sangat dipuji dan dibanggakan sekali sebagai suatu ilmu yang tidak ada keduanya di dunia ini oleh penghoan Sean Jin. Begitulah Li Xiaohyong telah menggunakan care penyerangan demikian, sehingga kehebatan penyerangannya bertambah kuat dan rapat sekali. Pada saat itu, pedangnya dipakai separoh membacok-separoh menusuk dalam suatu tipu yang bernama wikok liutan, melayangnya senjata rahasia cepat bagaikan bintang beralih, hanya tampak sinar pedangnya saja yang berkelebatan menyamber ke arah lawan-lawannya, hingga tidak ada satu bagian dari tubuh lawannya pun yang luput dari sasaran tusukan pedangnya ini. Penaga yang dikeluarkannya pada kali ini, malah masih satu kali lipat. Lebih hebat daripada waktu dia melawan Herian Xiangset pada beberapa waktu yang lampau itu. Orang-orang yang dia hadapi pada saat itu, ialah sepasang perampok dari Soateng, sedangkan Sukong Chong pun membantunya dari samping mengunci jalan mundur Li Xiaohyong di sebelah kirinya, maka Lim Xiaohyong lalu secara serem tak menusukan pedangnya ke arah badan Li Xiaohyong di sebelah kanan, serangan-serangan mana sangat rapat sekali dan tak mudah ditembus bagi lawan yang kurang tangguh. Tapi Li Xiaohyong tetap meneruskan serangan-serangan pedangnya. Begitulah lalu ketiga senjata tajam itu saling beradu satu sama lain, dan satu hal yang diluar dugaan telah terjadi, yaitu pedang Li Xiaohyong tetap menusuk menembusi serangan mereka dan mengancam akan menembusi juga tenggorokan Lim Xiaohyong. Tadi mereka menduga bahwa pedang mereka pasti akan beradu satu sama lain, tapi karena gesit dan tangkasnya, pedang itu tidak bersuara, karena Li Xiaohyong telah berhasil meneruskan perlawanannya tanpa pedangnya sendiri menyentuh pedang-pedang lawannya. Tapi tenggorokan Lim Xiaohyong kini tengah terancam hebat sekali oleh tusukan pedang Li Xiaohyong. Melihat kejadian tersebut, Lim Xiaohyong yang mengalami kekagetan yang bukan alang-kepalang besarnya, semangatnya melayang entah kemana, kemudian dengan gugup dia menjatuhkan dirinya ke belakang dengan gerak tiat pankyo untuk menghindarkan serangan lawannya itu. Tapi berbareng dengan itu, Li Xiaohyong pun telah menarik kembali serangannya, dengan di atas leher Lim Xiaohyong tetap tergores segaris tanda merah bekas tusukan pedang Li Xiaohyong yang menyerempet itu. Setelah berhasil bangkit kembali, barulah Lim Xiaohyong merasakan lehernya sakit, sedangkan darah segar setetes demi setetes mengucur dari lehernya jatuh membasai bumi, dan jika seandainya tusukan pedang itu sampai kejadian menusuk lebih dalam sedikit lagi, entahlah apa yang akan terjadi atas dirinya. Sepasang perampok dari Soateng yang telah didesak pulang pergi, menyebabkan mereka sangat geram, hingga dengan sorot mata penuh kebencian, mereka memandang pada Li Xiaohyong. Kemudian sambil menghunus pedang mereka bersiap-siap lagi untuk melakukan penyerangan lebih lanjut. Tapi Li Xiaohyong yang menampak aksi kedua lawannya ini, hanya mengganda tersenyum kaku saja. Ketika pedangnya sedikit diputar, lagi-lagi dia mengancam kedua orang lawannya itu. Tangannya yang memegang pedang tampak sangat kuat sekali, dan pedang itu bergerak-gerak tanpa menjadi kacau barang sedikitpun. Setelah itu, Xiaohyong lalu mengeluarkan jurus yang disebut Hian Intem Eng, awan yang berarak-arak melayang-layang di udara. Di pihak lainnya, Gou Leng Hang bersama Chia Tiang Heng berdua yang bertempur melawan Jim, Liu dan Pek bertiga, keadaannya jauh berlainan sekali. Gou Leng Hang dikurung oleh Jim dan Pek. Kedua orang ini dengan sengitnya melancarkan serangan-serangan, sehingga serangan pedang dari Gou Leng Hang tidak dapat dikembangkan dengan lancar dan sempurna. Sedang di pihak lainnya, Liu Hang pun dengan permainan pedang di tangan kirinya secara bertubi-tubi menyerang Su Heng-nya, tapi syukur juga Chia Tiang Heng sudah pernah mengenal baik ilmu permainan pedang Su Tue-nya, hingga dia dapat melawannya dengan menggunakan ilmu yang dia peroleh sebagai warisan dari partainya, Partai Tiam Chong. Bagaimanakah perkembangan pertempuran tersebut selanjutnya? Dalam keadaan yang berbahaya sekali, Gou Leng Hang lalu mengeraskan hatinya sambil menggertak giginya. Pedang di tangannya mengikuti serangan Jim Chus Won dan lalu diputarnya demikian rupa, sehingga sinar pedangnya yang berkilauan menyapu pelipis lawannya. Kini sudah pada tempatnya dan sudah tepat saatnya mengeluarkan tipu silat leluhurnya yang dipanggil jurus Cicap Jielo Toan Hun Kiam Huat. Dengan serangannya ini, dia telah berhasil menolong dirinya sendiri dengan jurus yang bernama Kwe Ong Paho, Raja Setan menyalakan obor. Jim Chus Won yang sedang menyerang lawannya dengan sengitnya, seketika dia tidak dapat menarik serangannya dengan segera, sedang Pek Heng yang diserang secara demikian, benar-benar dia tidak mengetahui kera bagaimana dia harus menangkis serangan lawannya ini. Liu Heng yang menampak keadaan yang cedak baik dan tidak pula menguntungkan pihaknya, menjadi sangat terkejut sekali, hingga buru-buru dia melintangkan pedangnya untuk membantu menangkis serangan lawan yang sedang menyerang kawannya sendiri. Chia Tiang Heng yang sudah kenyang makan asam garam dalam kalangan Keng O dan mempunyai pengalaman yang sempurna, tatkalah menampak kejadian tersebut, dia menginsyafi benar apa yang diinginkan oleh Gou Ling Hong, maka dengan ganas sekali dia lalu balas menindi pedang Liu Hong, sehingga Liu Hong tidak dapat membantu kawannya lagi seperti apa yang dimaksudkannya semula. Begitu kedua senjata tersebut saling beradu, lantas terdengar suara traaan yang nyaring sekali, kemudian disusul dengan lelatu api yang tampak munkrat kian. Kemari. Oleh karena diserang secara demikian, dengan terpaksa Liu Hong mundur setengah tindak ke belakang. Tentang kepandaian tenaga dalam Liu Hong ini, masih harus diakui lebih unggul setingkat daripada Su Hengnya. Di samping itu, sekalipun Pek Heng sudah terluput dari serangan pedang lawannya, tapi Gou Ling Hong seketika itu juga telah menyerang kembali dengan tipung Gou Kui Lun Che, lima seran dengan menggunakan senjata pencakar-mencakar dirinya. Tampak sinar pedang lawannya berker depan memenuhi mukanya, ternyata pihak lawannya dari bertahan kini berbalik menjadi pihak yang menyerang. Waktu kemudian serangan Jim Chus Won dan Liu Hong diluncurkan, maka serangan Gou Leng Hong dan Chia Tiang Heng menjadi tidak seganas seperti apa yang tadi dilakukan mereka. Pek Hong dengan ganasnya menyerang lawannya dua kali, dia sudah berkeputusan untuk mengakhiri pertempuran tersebut selekas mungkin, yang manapun sependapat dengan Tiang Tianit Pek dan Chian Siu Kiam Hek berdua. Begitulah dengan yang seorang menyerang dengan sepasang kepalannya, yang lainnya menggunakan pedangnya yang panjang untuk mengurung lawannya. Seketika itu juga, di sekitar mereka bayangan kepalan dan pedang mengitari seluruh tubuh orang yang tengah bertempur dengan serunya itu, hingga kecepatan mereka sungguh-sungguh mengejutkan dan membuat orang kagum saja. Justru tepat pada waktu itu juga, sekonyong-konyong terdengar suara orang yang menarik nafas, kemudian disusul dengan suara nyaring sekali karena beradunya senjata tajam, lalu diseling lagi dengan suara teriakan orang yang bernada rendah, sehingga menyebabkan ketiga orang yang sedang bertempur itu menahan serangan-serangan mereka sebentar. Mereka membalikan badan untuk memandang, apa gerangan yang telah terjadi. Mereka melihat tangan kanan Lim Siaw Kecuan yang memegang martil sudah menggelantung lunglai, sedangkan pedang di tangan kirinya sudah sedari tadinya dijatuhkan lawannya di atas tanah. Baju batas pundaknya sudah terkoyak-koyak besar sekali dan dibalik kulitnya samar-samar terlihat tanda darah yang berhenti mengalir, dan pedang yang digenggam oleh Tek Seng Siu Sukong Chong sekalipun tidak sampai dipentahkan lawannya, tapi bajunya batas dadanya telah terkoyak pula kena tusukan pedang lawannya. Tampak bajunya pada saat itu sudah tidak keruan lagi bentuknya. Dan Chit Biao Sin Kun dengan berdiri tegak melintangkan pedangnya berdiri dengan angkarnya, sedang matanya memandang pada dua orang perampok dari seorang tersebut. Hiao Guat Han Sim Chiang Jim Tzu Suon di antara kesembilan jago-jago Kwan Tiong, dialah salah seorang yang terkemuka sekali di samping Hayetian Siang Set, dan pada saat ini dialah yang menjadi pemimpinnya, di dalam hati diam-diam-diam merencanakan, Chit Biao Sin Kun, kini telah muncul kembali di kalangan Kang Ong, tenaga dalamnya amat kuat dan kepandainya pun tinggi sekali. Setelah itu Chia Tiang Heng ini juga tidak mudah dihadapi. Ditambah dengan Gong Ling Hong, yang sulit pula untuk di kalahkan. Apalagi sekarang Lim Xiao Chuan sudah dapat di kalahkan oleh lawannya, membuat keadaan selanjutnya lebih banyak celakanya daripada selamat. Berpikir sampai di situ, lantas dia meneriakan kawan-kawannya, lekas meninggalkan tempat ini dengan serentak. Oleh karena sudah tak tak kuat lagi menghadapi lawan-lawannya yang sangat tangguh itu, maka dianjurkannya kawan-kawannya melarikan diri saja. Berbareng dengan itu, Jim Chus Won lalu mengeluarkan jurus Xiao Guadhan Sim Chiang, pukulannya yang paling luar biasa dan yang paling diandalkannya selama dia mengembara di kalangan Kang Ong, ditujukan pada diri Gong Ling Hong. Tian Siu Kiam Heo Yeo Hang pun mengetahui, bahwa Gong Ling Hong adalah lawan yang paling lemah kekuatannya, maka dia pun lalu menyerang dengan pedangnya mengikuti jejak kawannya untuk melarikan diri bersama-sama. Pek Hong bersama Sukong Chong dengan melindungi Lim Xiao Chuan, juga coba berusaha menerobos kepungan lawannya untuk melarikan diri pula. Li Xiao Heo Yeo lalu mengibas ngibeskan pedangnya di udara, tidak berniat menghalang-halangi lari musuhnya itu, juga dia tidak melanjutkan serangan-serangannya. Gou Leng Hong sendiri berhasil mengelitkan dirinya dari serangan lawannya yang mempergunakan tipu Hiao Guadhan Sim Chiang tersebut, karena dengan sekali loncat saja dia telah berhasil melompat setinggi beberapa tombak, dan waktu kemudian badannya turun kembali ke tanah, keenam jago-jago dari Kuan Tiong itu sudah meninggalkan kalangan pertempuran dengan lari pontang panting. Kesembilan jago-jago dari Kuan Tiong yang katanya mulai mementangkan sayapnya lagi, tapi beberapa di antaranya ini yang kabarnya berkepandaian cukup tinggi itu, ternyata dengan sekali bergebrak saja sudah menderita kerugian, karena baru saja gabungan mereka berdiri, atau kembali mereka telah terbentur dengan Cip Biao Sin Kun yang lihai itu. Keadaan dalam hutan tersebut kini sudah menjadi sunyi kembali. Li Xiao Hong melihat kusir-kusir kereta yang Telah dibunuh oleh sepasang perampok dari Soatang berjumlah 10 orang lebih, mayat mereka terkapar di atas tanah begitu saja, mayat mereka bergelimpangan, sedangkan darah mereka memerah membasai bumi. Menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini, hatinya timbul rasa kasihan. Sekonyong-konyong Gou Leng Hang mengeluarkan suara teriakan terkejut, karena seketika itu dia tidak melihat Cia Tiang Heng lagi. Li Xiao Hong segera menoleh kepadanya, dia sendiri sejak tadi tak memperhatikan lagi Lok Eng Kiam Cia Tiang Heng itu, hingga ia tak tahu, bahwa ahli pedang partai Tiam Chong itu telah melarikan diri. Waktu Li Xiao Hong dan Gou Leng Hang melihat ke depan dengan cermat, dari kejauhan mereka hanya melihat sebuah titik hitam yang kecil sekali, bergerak-gerak meninggalkan tempat itu. Dengan sendirinya dia pun maklum, bahwa titik hitam itu tentunya tak lain daripada bayangan Cia Tiang Heng adanya. Dengan menarik nafas panjang dan menunjukkan perasaan kejauhnya, Gou Leng Hang lalu berkata, Hiong T.E., Cia Tiang Heng ini adalah seorang ksatria sejati, tapi dia adalah salah seorang yang telah melukai diri Bue E. Siok Siok, bagaimana? Dia sesungguhnya tidak enak untuk mengatakan Cia Tiang Heng juga merupakan putra salah seorang yang telah membunuh ayahnya sendiri, dia tidak tahu apa sebabnya, maka perasaannya terhadap Cia Tiang Heng sangat berkesan sekali. Dia merasa senang sekali menampak sifat-sifat orang tersebut. Li Xiao Heng sendiri pun merasa, bahwa sekalipun dia itu musuhnya, tetapi telah saling bahu-membahu dalam menghadapi lawan-lawan yang tangguh tadi. Sementara itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan orang yang menyedihkan sekali. Dengan ini, mereka sadar, bahwa di situ ada seorang anak darah yang belum sempat terbunuh oleh kedua perampok dari soatang itu, maka kedua pemuda itu lalu maju menghampiri anak darah tersebut. Pada saat itu, anak darah itu tengah berlutut di tanah memegang tubuh seseorang yang telah menjadi mayat, sambil menangis dengan sedihnya. Anak darah itu masih muda belia, ditaksir umurnya paling banyak di antara 18 sampai 19 tahun. Dia tampak dengan sedih sekali menangisi mayat itu, mayat seorang tua yang janggutnya sudah berwarna putih seluruhnya, sedangkan di dadanya terdapat bekas tusukan pedang. Orang tua ini adalah ayahnya anak darah itu. Kedua orang ini berjalan menghampiri di belakang anak darah itu, tapi anak darah itu belum lagi menginsyafi, bahwa di belakangnya berdiri dua orang yang masih asing baginya, karena dia ini sedang menangis dengan sedih dan pilu atas kematian ayahnya. Setelah berselang sejurus lamanya, akhirnya Gong Leng Hang lalu membuka suara dan berkata dengan suaranya yang perlahan, Kaha Oniyo, Nona, para perampok tadi sudah kami mundurkan dan telah lari jauh pula. Anak darah itu tiba-tiba terkejut sekali, perlahan-lahan dia mengangkat mukanya dan melihat di belakangnya berdiri dua orang yang masih asing baginya itu, hingga ini membuat hatinya merasa tambah terkejut. Waktu anak darah itu menoleh serta merta tampaklah wajahnya yang sangat cantik sekali, dagunya berbentuk telur angsa, alisnya bagaikan daun pohon yang liu, hidungnya mancung bak selodang, kulitnya putih bersih, di kedua pasang matanya yang jeli itu jatuh berderai butiran. Butiran air mata bagaikan kaca jatuh ke batu. Siapakah yang takkan terharu memandang keadaan ini? Hati gong langhang yang tenang itu tiba-tiba terasa tergerak, setelah melihat wajah anak darah itu seakan-akan ada suatu tenaga gaib yang mendadak telah menariknya. Lalu diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, Nona ini sungguh sangat cantik. Andai kata saat itu berhias sedikit saja, pasti kecantikannya akan lebih agung kelihatannya. Dapat dibayangkan, bisa membuat pemuda-pemuda mabuk kepayang padanya. Siang terbayang-bayang dan malah menjadi mimpi. Li Xiao Hiong pun berpendapat pula bahwa kecantikan anak darah ini sukar dicari taranya, dibandingkan dengan orang yang sudah dikenalnya seperti Pui Xiao Kun dan Kim Bui E Leng, tampaknya tidak dapat diragukan lagi, dia masih jauh lebih cantik agaknya dan tampaknya cuma anak darah Bukek To'o Chu saja, yaitu Cheng Jie, yang dapat menyamainya. Dalam waktu sekejap mati saja bayangan-bayangan anak darah yang cantik-cantik yang pernah diajumpainya, mendadak terbayang pula dalam kenangannya. Xiao Kun memang cukup cantik, Bui E Leng sangat lembut dan sopan, Cheng Jie adalah yang paling cantik di antara kedua gadis itu. Sesungguhnya, ingatannya yang begitu banyak itu, lalu terlintas satu persatu di ruang matanya, sampai sekarang kesemuanya ini bagaikan sebuah impian saja. Waktu dia berpikir bagaimana Xiao Kun dan Cheng Jie sudah terkubur di dasar lautan, dan mati hidupnya Bui E Leng baginya masih belum terang, tidak terasa lagi hatinya merasa pilu sekali. Anak darah yang sedang menangis dengan sedih ini, waktu menoleh ke belakang, dia melihat ada dua orang laki-laki yang tidak dikenalnya sedang berdiri di belakangnya. Seketika itu juga lalu dia menghentikan tangisannya. Dengan metu yang masih mengandung butiran-butiran air meta, samar-samar dia melihat seorang pemuda di antara dua orang itu memakai kedok, sedangkan yang seorang lagi tampaknya lebih tampan dan masih muda sekali, sehingga darah ini tidak berani menatap pemuda itu lebih lama, akhirnya dia lalu tundukkan kepalanya, kembali dia menengis terseduh-seduh. Li Xiao Heng yang memandang kejadian itu, lalu menjadi siuman dari lamunannya. Setelah dia menyarungkan kembali pedangnya dan melihat anak darah tersebut menangis lagi sambil menundukan kepalanya, dia pun merasa terharu juga, lebih-lebih Gou Leng Hong. Mukanya tampak sangat gugup dan khawatirkan anak darah tersebut. Menyaksikan aksi Gou Leng Hong ini, hati Li Xiao Heng merasa tercengang dan berselang sejurus. Kemudian dia pun maklum apa artinya perbuatan kawannya ini. Li Xiao Heng lalu jalan mendekati dua langkah, mendengar suara tindakan kaki orang menghampiri ke arahnya. Anak darah itu lalu mengangkat mukanya lagi memandang, ternyata pada kedok pemuda ini terlukis gambar tujuh kuntum bunga Bwe. Tampak darah itu sedikit takut terhadapnya, karena hal itu terbukti dengan ditariknya kembali mukanya yang memandang pada Li Xiao Heng itu. Li Xiao Heng lalu bertanya, numpang tanya, siapakah gerangan nama Nona? Bagaimanakah kejadiannya sehingga Nona dapat berjumpa dengan para perampok ini? Anak darah tersebut lalu menghentikan tangisnya, dengan perasaan yang sedih sekali lalu dia menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi atas dirinya. Sekalipun Li Xiao Heng yang mengajukan pertanyaan, tapi waktu dia menjawabnya, matanya terus-menerus memandang pada Gong Ling Hong. Dia tampaknya sangat takut sekali kepada Li Xiao Heng. Ternyata anak darah ini Si Xiao, namanya Huye Chie, ayahnya bernama Xiao Heng Tu, pernah menjabat sebuah pangkat yang rendah dalam kantor pemerintah daerah. Waktu ayahnya memasuki usia pertengahan, dia telah ditinggal mati oleh istirinya, dengan hanya meninggalkan seorang anak perempuan saja, yaitu Xiao Huye Chie ini. Dia menganggap anak darah ini sebagai sebutir mutiara berharga, maka siang malam dia rawat dengan penuh kecermatan, karena sayangnya terhadap anak darahnya ini, dia bersumpah untuk tidak kawin lagi, karena bila dia kawin lagi, belum tentu ibu tirinya dapat menyayangi anaknya seperti ibu kandungnya sendiri. Demikianlah dengan penuh kasih sayang dia memelihara anak darah yang semata wayang ini sehingga dewasa. Pada tahun itu sekalipun pangkatnya sudah dinaikan sehingga cukup tinggi, tapi dia ini tidak loba seperti lain orang, terhadap rakyat jelata dia menyayangi bagaikan anaknya sendiri, maka tidak heran sekalipun dia telah lama memangku jabatannya, dia tetap miskin saja, sedikit harta yang berarti pun tidak berhasil diakumpulkan atau miliki. Karena dia melihat kawan-kawan di sekitarnya semuanya berlaku korup, dan dia yang selalu berlaku jujur sudah tentu mendapat ejekan dari kawan-kawannya, maka melihat suasana yang tidak enak ini, lalu dia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dia sudah bertekad untuk pulang kembali ke kampung halamannya di Provinsi Oem. Di kampung halamannya ini sekalipun dia tidak mempunyai famili yang terdekat lagi, dibandingkan hidup dirantau lebih baik di kampung. Halaman sendiri, maka dengan begitulah dia lalu pulang ke kampung halamannya, untuk menghabiskan sisa hidupnya di sana, hingga pada hari itu dia sampai di daerah yang sial baginya itu. Pada waktu itu sepasang perampok dari Soatang telah mendengar kabar bahwa daerahnya akan dilalui oleh seorang berpangkat yang akan pulang ke kampung halamannya. Karena para perampok menganggap bahwa seorang yang berpangkat tentu mempunyai harta yang berlimpah-limpah, dan tentu pula mereka tidak pernah menduga bahwa ayah dan anak darah ini sekalipun menjabat pangkat yang cukup tinggi, tapi karena seumur hidupnya dia berlaku sangat jujur, maka harta yang dikumpulkannya tidak seberapa banyak, bila dibandingkan dengan kawan-kawan sejawatnya. Lain hal lagi yang membesarkan hati mereka, ialah mereka telah menerima perintah untuk memancing cia tiang-heng ke situ oleh bisikannya Jim Chuswan. Maka sebegitu lekas rombongan kereta pembesar itu sampai di gunung Tongpek San, lalu mereka diserbu oleh sepasang perampok yang terkenal dengan nama julukan San Chos Yang Ho. So Hang Tu waktu pulang kembali ke kampung halamannya, dia hanya membawa kereta yang tidak seberapa banyak jumlahnya, lagi pula tidak seperti kaum berpangkat lainnya yang begitu mentereng. Tapi sebaliknya sepasang perampok dari So Atang ini yang menduga bahwa kereta itu tentu membawa jumlah harta yang tidak sedikit dan berharga, maka kedua perampok itu lalu mengambil keputusan yang pasti untuk turun tangan terhadapnya. Sungguh kasihan sekali So Hang Tu dan para kusir-kusir kereta yang telah bernasib malang itu mati di bawah golok para perampok, dan setelah mereka menewaskan orang-orang So Hang Tu ini, mereka lalu memeriksa hartanya, tapi ternyata hampa belaka. Dan baru saja sepasang perampok dari So Atang ini ingin menanyakan barang-barang yang di bawah So Wee Chieh, mendadak Chia Tiang Heng sampai ke situ. Begitulah mereka lalu bertempur dengan serunya, hingga selanjutnya turut juga dalam pertempuran itu Gou Leng Hang dan Li Xiao Hiong kedua pemuda yang tampan dan gagah berani itu. So Wee Chieh sambil memeluk tubuh ayahnya, mengisahkan peristiwa yang baru saja dialaminya dengan sedih dan pilu. Berkata sampai di situ, tidak terasa lagi So Wee Chieh tidak dapat menahan tangisnya lagi, sehingga dia menangis lagi dengan sedihnya. Gou Leng Hang dan Li Xiao Hiong yang melihat keadaan anak darah ini, perasaan hati mereka pun menjadi semakin terharu. Gou Leng Hang lalu memandang pada Li Xiao Hiong, kemudian dia pun memandang pada anak darah itu. Baru saja dia ingin membuka mulutnya, Li Xiao Hiong telah mendahulunya sambil berkata, Tua Ko, cobalah kau bujuk dia. Mukanya Gou Leng Hang menjadi merah sekali, tapi dia tetap maju ke hadapan So Wee Chieh dan berkata, Kha Onio, hentikanlah tangisanmu, pada saat ini, yang paling penting adalah mengurus penguburan mayat ayahmu. Anak darah tersebut benar saja lalu menghentikan tangisannya. Kemudian Li Xiao Hiong dan Gou Leng Hang lalu mencabut pedang mereka masing-masing, untuk mengorek tanah dan menggali sebuah lobang untuk menguburkan mayat tayah anak darah itu. Tak lama kemudian, selesailah mereka menggali sebuah lobang yang sangat besar, untuk kuburan mayat-mayat tayah darah itu dan kusir-kusir kereta itu. Dari bawah sebatang pohon Gou Leng Hang sekonyong-konyong menarik sebuah batu besar, dia bersedia untuk menulis sesuatu. Li Xiao Hiong setelah menyambut batu besar itu, lalu dia ulurkan jari-jari tangan kanannya, dan dengan mengempos semangatnya yang disalurkan ke ujung jari-jari tangannya itu, dia mulai menulis di atas batu besar itu dengan kata-kata sebagai berikut, di sini terbaring dengan tenang arwahnya So Hiong Tu. Begitu jari-jarinya menempel di atas batu besar itu, lalu batu tergoroslah dan abunya berterbangan ke sana kemari, kemudian di situ tertera tulisan-tulisan yang sangat terang dan dalam, suatu tanda bahwa tenaga yang dikeluarkannya ini sungguh luar biasa sekali, untuk membuat tulisan-tulisan itu. Setelah selesai menulis dengan jari-jari tangannya, lalu Li Xiao Hiong menarik nafas panjang, di antara suara tarikan nafasnya ini, dia merasa sedikit gembira, karena dia sudah berhasil membuat sesuatu kebaikan untuk anak darah ini. So Wia Chie terhadap kepandayan yang sangat luar biasa dari Li Xiao Hiong ini seakan-akan tidak merasanya, dia hanya memandang pada Gong Leng Hang saja, yang pada wajahnya terpanjang sebuah pandangan yang aneh sekali, hal mana sukar diduga, apakah dia merasa sedih ataukah gembira maupun terkejut. Setelah kedua orang ini habis memberesi sesuatu, Soh Kha Onio barulah mengucapkan terima kasihnya pada kedua pemuda ini sambil berkata, aku telah menerima pertolongan yang sangat berharga dari kalian, dan kalian pun telah menguburkan mayat tayahku dengan sempurna, budi yang demikian besarnya ini, entah dengan care apakah dapat aku balas sekelak sambil berkata begitu. Dia pun lalu ingin berlutut untuk menyatakan perasaan terima kasihnya. Gong Leng Hang menjadi gugup sekali, buru-buru dia mengulurkan tangannya membangunkan anak darah ini, tapi sekonyong-konyong dia merasa segan dan malu-malu, sehingga tangannya tak sampai menjamah bahu anak darah itu. Untunglah Li Xiao Hiong telah mengeluarkan suatu tenaga yang tidak kelihatan, yang dapat mencegah anak darah itu tidak sampai berlutut di atas tanah. Soh Wie Chie yang kini tidak mempunyai senderan lagi, setelah berdiam setengah harian, barulah dia terpikir bahwa di kota Che Leng ayahnya mempunyai sahabat karib yang memangku jabatan Udana, Tikuan, dan mungkin orang tua itu dapat menolongnya. Li dan Gong setelah berunding sebentar, lalu sepakat untuk mengantarkan anak darah ini ke kota Che Leng. Menampak kedermawanan kedua pemuda ini, Soh Wie Chie pun merasa sangat berterima kasih dan senang sekali, jika kedua pemuda ini sedih mengantarkannya ke tempat yang dituju. Oleh karena itu, di tengah perjalanan mereka tak henti-hentinya saling bercakap-cakap, sehingga mereka bertiga tidak merasa terlampau kesepian dan canggung. Gou Leng Hang begitu melihat Soh Wie Chie, entah perasaan apa yang telah terbit di dalam hatinya, sekalipun di tengah perjalanan dia berjalan berendeng dengan Li Xiao Hiong, tapi perasaan simpatinya terang menyolo keluar dari perbuatannya. Begitupun Soh Kha Onio yang mengalami perubahan besar dengan secara sekonyong-konyong, tadinya dia merasa sedih sekali karena tidak mempunyai family lagi, hingga tidak putus-putusnya air matanya berderai-derai saking amat sedihnya. Belakangan setelah dihibur oleh Gou Leng Hang, kecuali merasa sangat sedih dan berterima kasih, di dalam lubuk hatinya kemudian timbul sebuah perasaan yang sukar dilukiskan. Begitulah mereka berjalan dengan lambat sekali, mengantarkan Soh Wie Chie sampai di kota Che Leng. Keramaian di puncak gunung Taishan hanya kurang lebih tinggal lima hari lagi saja. Setelah kereta berhenti di muka rumah sahabat karip ayah nona Soe ini, lalu dia mengirimkan kartu nama ayahnya masuk ke dalam pada sahabat ayahnya ini, kemudian karena tidak ingin mengganggu orang, lalu Li Xiao Hiong bersama Gou Leng Hang berpamitan pada Soh Wie Chie. Setelah berselang beberapa lamanya, barulah Soh Wie Chie mengetahui bahwa kedua pemuda tersebut adalah pendekar-pendekar gagah di kalangan Kang O. Waktu mereka ingin berpamitan dengannya, karena merasa sekalipun dia diperbasakan untuk mampir, mereka pun pasti akan pergi juga, maka dengan berlinang-linang air mati anak darah itu mengantarkan kepergian kedua pendekar muda ini, hingga Gou Leng Hang yang menampak air mati nona itu yang berlinang-linang deras sekali, dia pun merasa berat sekali untuk berpisah dengan anak darah itu. Akhirnya, bagaimanakah perhubungan antara Gou Leng Hang dengan Soe Wee Chee ini? Apakah diantara mereka terjalin sebuah jodoh yang sempurna? Dan bagaimanakah keramaian dan ketegangan dalam pertemuan di puncak gunung Taishan nanti? Untuk mengetahui hal ini, silahkan pembaca baka cerita lanjutannya. Terima kasih. Terima kasih.